Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya mas Arti Pada pagi ini Saya akan membagikan Cara membuat Media tanam untuk Kunyit hitam Nah ini adalah Campuran dari media Tanamnya teman-teman Nah ini adalah Kacing atau kotoran cacing Atau disebut juga Bekas cacing Ini adalah Bekas media dari Ternak cacing ya teman-teman Seperti ini Kemudian Yang ini tanah Tanah biasa Kemudian yang ini Sekam padi Saya pilih sekam yang lapuk Teman-teman juga bisa menggunakan Sekam bakar Ataupun sekam yang masih baru Sama saja mau pilih yang mana Kemudian Ini Kapur dolomit Kita pakai juga Jamur Trikoderma Nah selanjutnya Nah selanjutnya Langsung saja kita Campur semua Medianya Ini Perbandingannya Satu bagian Untuk Kacing Satu bagian Untuk Tanah Dan satu bagian Untuk Sekamnya Berdasarkan Uji Laboratorium Pupuk Kacing ini Memiliki Kandungan unsur Hara Yang sangat tinggi Seperti Nitrogen 1,40% Fosfat 4,33% Dan Kalsium 1,20% Nah ini Perbedaan Kandungan unsur Hara Yang terdapat Pada Kacing Dengan Pupuk Kandang Jenis lainnya Kandungan ini Sangat efektif Untuk Mengemburkan Tanah Dan membuat Tanaman Menjadi Lebih subur Bila Dibandingkan Dengan Kandungan Pada Pupuk Kimia Lebih dari Itu Pupuk Kacing ini Juga Dinilai Lebih baik Daripada Jenis Pupuk Organik Lainnya Nah ini Saya Sangat Merekomendasikan Untuk Menggunakan Pupuk Kacing Ini Teman Teman Saya Sudah Menggunakan Kacing Ini Sejak Dulu Pertama Tanam Kunyit Hitam Itu Sekitar Awal Tahun 2017 Nah ini Juga Sangat Bagus Untuk Campuran Media Tanam Ataupun Sebagai Pupuk Semua Tabu Lapot Semua Jenis Tabu Lapot Oke Langsung saja Kita Campur Semua Bahannya Selamat kemudian kita beri sedikit trikodirma atau jamur trikodirma ini trikodirma ini sebagai agen nah yaitu untuk mengendalikan patogen atau jamur yang merugikan untuk tanaman kita tambah sedikit saja kemudian kita berikan kapur dolomit ini untuk menstabilkan pH tanah atau pH media tanam kita campur sampai rata hai hai selamat menikmati setelah tercampur semua ini bisa langsung kita gunakan nah sebelum potnya dikasih media kita taruh di bagian dasar pot ini potongan genteng atau bisa menggunakan potongan keramik seperti ini kemudian kita beri sedikit sekam padi nah ini berfungsi sebagai penahan saat kita melakukan penyirama atau pemberian POC atau pupuk organik sair agar tidak langsung lari atau hilang semua dan juga untuk mencegah agar akar dari tanaman tidak keluar kemana-mana nah selanjutnya kita kasih media nah ini bibit kunyit hitam yang saya tanam dalam polebek akan saya pindahkan ke pot selamat menikmati 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 Nah seperti ini teman-teman Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga menginspirasi dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh